Juru Bicara Kepresidenan Republik Indonesia mengingatkan pentingnya peran dan fungsi Fakultas Kesehatan Masyarakat beserta para lulusannya sebagai garda terdepan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Johan Budi SP saat menjadi pemateri kunci dalam seminar nasional bertema Peran tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagai pelujukan nawacita Presiden 2019 pada hari Sabtu 14 Oktober 2017 di Gedung Telkom Jember. Seminar diselenggerakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Dalam paparannya, Johan Budi SP menjelaskan bahwa peran Fakultas Kesehatan Masyarakat dalam perwujudan nawacita sangatlah krusial. Sesuai dengan keilmuannya, Fakultas Kesehatan Masyarakat merupakan garda terdepan dalam mendorong peningkatan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan akademis dan kemampuan untuk mengkomunikasikan pesan kesehatan masyarakat dengan lebih efektif. Saya bertujuan untuk menambahkan wawasan bahwa bagaimana tenaga kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam teori Bloom yang kami dapatkan, bahwa derajat kesehatan masyarakat itu ditentukan salah satunya dari pelayanan kesehatan. Kami Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai produsen tenaga kesehatan, khususnya serdana kesehatan masyarakat, untuk berpartisipasi lagi, untuk berkarya, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kalau berdasarkan dengan dinas kesehatan Kabupaten Jember, dan beberapa dinas, tidak hanya di Jember juga, di beberapa dinas kesehatan di Jawa Timur, ataupun di level di provinsi, apapun di nasional, kami juga sudah berkontribusi, setidaknya melibatkan mahasiswa dalam program-program kesehatan di Jember. Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember juga aktif mengikuti berbagai kegiatan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia di bidang kesehatan, seperti telah mengikuti Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC, Sosialisasi K3, dan Penyuluan Tanggap Pencana, sehingga baik mahasiswa maupun dosen yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember telah mampu berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sesuai dengan nawacita. Ini adalah satu kegiatan yang sangat baik, luar biasa dari BEM-FKM, yang terus menjaga secara kontinu agar agenda tahunannya bisa terus berjalan. Dan tema yang diangkat, menurut saya sangat baik dan sangat relevan dengan kondisi bangsa kita, terutama bagaimana bahwa memang masalah kesehatan masih menjadi persoalan di Indonesia, baik dari substansi, bagaimana jenis-jenis penyakit yang terus berkembang, maupun dari si tenaga-tenaga yang berkompeten untuk men-support pelayanan kesehatan. Nah, dikaitkan dengan bagaimana janji presiden, terutama dengan nawacita presiden. Dan nawacita semuanya ya kewajiban kita bersama untuk menyukseskan, karena ini adalah siapapun presiden yang terpilih dengan agendanya harus kita support semua. Mudah-mudahan kesuksesan kita akan bisa diraihkan bangsa, kita bisa dalam perbaiki bidang kesehatan ini. Karena dari beberapa kriteria itu sudah ketinggalan dengan bangsa lain, apalagi dari si tenaga kesehatan. Kita masih mungkin satu banding berapa ribu gitu ya, padahal bangsa lain ada yang satu banding tujuh. Muhammad Hasan berharap acara seminar nasional ini dapat menjadi agenda tahunan. Selain menghadirkan juri bicara kepresidenan Republik Indonesia, seminar nasional yang diikuti oleh dosen, mahasiswa, serta pegiat bidang kesehatan di Jember dan sekitarnya ini, menghadirkan pembicara Dr. Dr. Gigi Nyoman Anita Damayanti, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Air Langga, dan Direktur Rumah Sakit Paru, Dr. IGN Arya Sideman SEMPH. Terima kasih.